Inilah rekaman CCTV yang viral di media sosial saat seorang pria terlibat keributan dengan seorang pengunjung di sebuah warung coto di jalan Abdullah Dengsirua, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV tersebut, seorang pria tampak terlibat cekcok dengan seorang pengunjung yang kemudian berujung tindak pengonggayaan. Polisi sektor Panakukang yang menerima laporan mendatangi lokasi dan menangkap pelaku penganiayaan berinisial S. Dari hasil penyelidikan, motif penganiayaan terjadi setelah pelaku merasa tersinggung atas candaan korban. Itu telah terjadi peristiwa penganiayaan, di mana dalam hal ini posis Panakukang setelah mendapatkan aduan dari masyarakat, membuat terjadi keributan di warung coto tersebut, sehingga dengan cepat tim kami dari posis Panakukang melakukan kegiatan. Dari kegiatan tersebut, pelaku yang diduga yang melakukan penganiayaan telah diamankan, berkasih diamankan juga pada saat itu, dan dibawa ke posis Panakukang ke posis Pemulingkannya. Pelaku penganiayaan berinisial S, kini ditahan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Arief Tirtana, KompasTV, Makassar KompasTV, Makassar